selamat menikmati tutorial tentang nitro OBD2 maksud dan tujuan saya membuat video ini saya ingin membagi pengetahuan kepada teman-teman para pencinta otomotif dalam hal cara mereset nitros OBD2 sebelum kita mulai mereset nitros OBD2 ini yang perlu teman-teman ketahui apa fungsi masing-masing dari nitro OBD2 ini karena nitro OBD2 ini ada 4 macam yang masing-masing diberi warna contohnya disini diberi warna kuning dan ini yang biru ada lagi yang berwarna hijau dan merah nah masing-masing nitro OBD2 ini mempunyai fungsi masing-masing sedangkan yang berwarna kuning ini ini dipergunakan untuk mobil bensin untuk akselerasi sedangkan yang berwarna biru ini ini dipergunakan untuk mobil diesel ya untuk fuel safe atau penghemat bahan bakar disini ada tuh 15% fuel safe sedangkan yang berwarna hijau itu dipergunakan untuk mobil bensin itu untuk fuel safe ya kalau ini fuel safe buat diesel kalau yang hijau itu fuel safe buat mobil berbahan bakar bensin sedangkan yang berwarna merah nah itu untuk akselerasi untuk mobil berbahan bakar solar atau mobil bermesin diesel nah sebelum kita mulai cara mereset nitros OBD2 ini nah disini ada lubang kecil ya yang untuk meresetnya coba di dekatin nah ini kita colok disini dengan menggunakan alat penusuk ya nah nah ini kan bunyi klik-klik nah ini untuk meresetnya nah nanti untuk cara meresetnya saya akan langsung ke mobil nah ini dicolokkan di OBD2 sebagaimana kita mendiagnostik pakai alat scanner ya nah ini penggantinya pakai ini jadi kalau kita lagi gak mendiagnostik ya ini kita pasang sekarang pakai OBD2 sebelum kita mulai mereset saya mohon bantuan teman-teman dengan kemurahan dan kerendahan hati penonton bantu subscribe like dan klik lonceng yang ada pada bagian sebelah kanan subscribe agar Anda mendapat notifikasi untuk video-video saya yang berikutnya dan jangan lupa beri saran dan komentarnya tentang tutorial video ini sekarang kita akan mulai mencoba mereset pada mobil ya sekarang kita mulai mereset nitro OBD2 pada mobil nah ini OBD2 nya coba kelihatkan OBD2 nya nah ini ini OBD2 OBD2 ini kita masukkan nitros OBD2 nah ini OBD2 sudah menyalah lampunya ya tapi belum kita reset karena dia masih berkedip sekarang kita masukkan kunci kontak kunci kontak kita posisikan ke posisi on kita posisi on sudah nah ini bukan starter ya posisi on kunci kontak mobil dalam keadaan mesin mati sekarang kita coba reset di lubang reset ini kita masukkan alat penusuk selama 5 detik ya kita mulai kita hitung 1 2 3 3 4 5 ya ini sudah kita reset nah ini kita menunggu ya nah ini lampu masih berkedip ya alat OBD2 ini sedang menjalin komunikasi dengan ecu ecu mesin ini kita tunggu antara 30 sampai 54 detik nanti lampu ini akan diam tidak berkedip masih menjalin komunikasi dengan ecu kita tunggu sampai lampu itu diam ya sudah berhasil teman teman lampu ini sudah tidak berkedip lagi artinya reset nitro OBD2 ini sudah berhasil sekarang kita coba hidupkan hidupkan nah teman teman nanti bisa merasakannya setelah dipasang nitro OBD2 sekian video dari saya dan jangan lupa subscribe dan beri juga komentarnya pada kolom komentar sekian terima kasih selamat menikmati